Kamu bilang, pasanganmu kurang ini dan kurang itu. Kamu bilang, pasanganmu lebih sering membuatmu kesal. Kamu bilang, pasanganmu tidak seperti pasangan lain pada umumnya. Dan kamu bilang, dia tidak romantis. Terus, lebih banyak cueknya, jarang merasa pekah. Padahal, tidak sedikit orang yang memibikan berada di posisimu. Posisi yang selama ini menjadi idaman bagi seseorang yang lain di luar sana. Posisi yang bakal membuat seseorang rela untuk menukarnya dengan hal berharga lain yang dimilikinya. Posisi yang membuat orang lain kesal, mengapa dirimu berada di sana? Kalau sudah begitu, apa dirimu masih mau merasa tidak bersyukur atas pasanganmu? Karena sesungguhnya, tidak ada pasangan yang sempurna. Yang membuatnya sempurna ialah dirimu mau menerima dan melengkapi kekurangannya. Karena dibalik hati yang bersyukur, selalu ada puas yang tak terkukur. Mungkin benar, bagi mereka yang merasa tak pernah kurang. Ialah yang paham, hidup tak seharusnya dijadikan bahan perbandingan. Menghitung-hitung nimat orang lain, sampai-sampai lupa menghitung nimat atas diri sendiri. Terima kasih telah menonton!